Moon berwarna merah darah di penghujung Januari. Ya, fenomena ini pernah datang 150 tahun yang lalu. Dinantikan warga dunia karena kemungkinan hanya bisa dinikmati satu kali dalam seumur hidup. Rabu 31 Januari 2018, warga dunia termasuk Indonesia bisa menyaksikan fenomena langka Super Blue Blood Moon. Dimana tiga fenomena alam yaitu Super Moon, Blue Moon, dan Blood Moon terjadi secara bersamaan. Warga bisa menikmati bulan yang terlihat lebih besar karena orbit bulan mencapai titik terdekat dengan bumi, yaitu hanya sekitar 360 ribu kilometer. Selain itu, bulan Purnama Sempurna atau Blue Moon yang terjadi dua kali dalam sebulan akan dibarengi dengan gerhana bulan total berwarna kemerahan, sehingga disebut Blood Moon. Kedatangan fenomena ini tentu disambut antusias warga. Menyingat fenomena langka, kemungkinan baru akan terjadi sekitar 150 tahun mendatang. Yang artinya, kemungkinan hanya bisa disaksikan satu kali seumur hidup. Ya, fenomena ini banyak sekali kombinasinya. Tapi kalau menurut fenomena ini, bisa 150 tahun lebih ya, 152 atau 153 atau 156 tahun. Nah, itu merupakan satu fenomena gabungan sebetulnya. Proses Super Blue Blood Moon akan berlangsung hampir 4 jam. Bulan akan terlihat kemerahan mulai pukul 19 lebih 52 menit sampai 21 lebih 08 waktu Indonesia Barat. Dan puncaknya pada jam 20 lebih 31 waktu Indonesia Barat. Untuk gerhana dari sebagian ya, prosesnya itu total 3 jam, lebih 26 menit kalau tidak salah. Sementara untuk durasi gerhana total, itu 1 jam lebih 16 menit. Ini dibandingkan gerhana matahari tentunya durasinya cukup lama. Di Jakarta, selain kawasan Monas, Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa kawasan wisata alternatif yang dapat dipilih masyarakat untuk melihat gerhana bulan nanti malam. Di antaranya, Planetarium Taman Ismail Marzuki, Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, serta Taman Impian Jaya Ancol. Selain mengabadikan fenomena langkah ini, Kementerian Agama Tasik Malaya menyingkatkan umat muslim untuk juga menggelar sholat gerhana bulan lengkap. Di Bali, umat Hindu menggelar upacara persembayangan Hari Purnama di sejumlah pura di Pulau Dewata. Warga berharap, pindahan gerhana ini juga membawa hal positif bagi kehidupan masyarakat. Peliputan Transmedia